Intro Kemandangan timnas Indonesia atas Kuwait makin membuka mata kita semua bahwa tim Garuda sebenarnya punya potensi untuk menganahkan tim manapun. Bagaimana tidak, tim Garuda yang awalnya sempat diremahkan beberapa pihak bahkan oleh talon lawan-lawannya mampu bermain sangat tenang hingga akhirnya menang meyakinkan dengan skor 2-1. Hasil ini segaligus mengukuhkan posisi Indonesia menjadi runner-up di kasaman sementara Grup A babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023. Indonesia berada di bawah Jordania dengan poin sama hanya saja kalah selesai gol. Kemenangan di Indonesia ini menurut beragam komentar dari berbagai pihak, salah satunya tentu praktik timnas Indonesia, Shin Taeyong. Setelah sebelumnya mengaku kaget dengan kegeminangan yang ditunjukkan anak lindiknya, kini praktik asal Korea Selatan itu kembali memberi komentar yang lebih berada optimistis. Taeyong membuka penyataannya dengan mengatakan bahwa dirinya tidak tahu persis kapan terakhir kali timnas Indonesia menang melawan Kuwait. Dia bahkan mengatakan mungkin kemenangan ini adalah yang pertama. Saya tak yakin kapan terakhir kali timnas Indonesia menang atas Kuwait. Mungkin ini yang pertama, kata pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong. Selanjutnya, mantan pelatih timnas Korea Selatan itu juga menyinggung pandangannya perihal sepak bola Indonesia di masa depan. Katanya, ia tidak pernah ragu dan sangat yakin bahwa sepak bola Indonesia akan bangkit menuju perkembangan yang lebih baik. Dengan kemenangan ini, saya tidak ragu melihat sepak bola Indonesia bakal berkembang lebih baik, kata Shin Taeyong. Ya, menyaksikan laga antara timnas Indonesia kontra Kuwait malam tadi benar-benar membuat kita percaya bahwa fundasi yang dibangun Taeyong di timnas akan segera menunjukkan hasilnya. Tim Garuda tampil betul-betul bersemangat, mengesankan dan percaya diri meskipun bermain di kandang lawan. Bravo Team Garuda